Intro Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narocas Channel Di video kali ini, saya akan membahas para catur yang sangat menarik Yang dimain kanan terapul Morphe melawan Thomas Jefferson Bryan Permainan ini terjadi pada tahun 1859 By the way, ini party request dari kawan kita Dan karena cuma partai mini 24 langkah Jadi di akhir nanti kita akan sama-sama lihat beberapa partai dengan pola ending yang sama Dan oke, baiklah kan kawan-kawan kita langsung ke permainan Di sini Morphe sebagai putih dan Jefferson memekan hitam Di sini emang Morphing per satu kuda guys Jadi saya rasa ini udah beda kekuatan di kedua pemain Tapi oke, kita langsung saja Permainan dimulai dengan E4 Dan E5 Lalu kuda F3 Dan kuda C6 Dilanjut gajah C4 Yah, saya gak bisa bilang ini Italian game ya Karena kuda udah gak ada Yang mana pasti juga akan beda di strateginya Oke, Jefferson membalas dengan gajah C5 Dan Morphe langsung memainkan peon ke B4 Biasanya peon B4 ini disebut Evans Gambit Saya rasa sebuah pilihan yang bagus dari Morphe Mengingat Gambit ini tuh biasanya serangannya akan lebih condong memakai dua gajah Yah, Gambit langsung diterima Dan tentu peon C3 Menyerang beli gajah Perhatikan ini Kuda kan gak ada ya Gajah A5 saya rasa lebih baik Dengan tujuan Menahan peon D agar tidak maju Membantu penyerangan di pusat Tapi Jefferson memainkan gajah ke C5 Jelas Kerakan ini memberi putih pilihan Untuk memainkan peon ke D4 Tapi Morphe memilih rokade pendek terlebih dahulu Setelah peon D6 dimainkan Barulah peon D4 menyerang gajah Kalian juga harus tau ya Jika peon dimakan Berarti putih membuang peon C Untuk mendapat kekuasaan sentral Karena file E akan semi terbuka Disini peon tidak dimakan Tapi gajah memilih ke B6 Dan totalitas Morphe menyerang terlihat dari sini Dia memakan peon Membiarkan struktur peonnya sendiri rusak Ini adalah pilihan yang cukup beresiko Jika ending sampai terjadi Apalagi udah kalah kuda kan Ya setelah dimakan kembali dengan peon Menteri langsung ke B3 menekan peon F7 Menteri ke F6 menjaga peon Oke Terlihat dia akan mudah diserang ya Karena gajah ini bisa menyerang menteri kapan saja Tapi Morphe belum memainkan itu Dia memilih gajah ke B5 Memaku kuda untuk melemahkan peon di E5 ini Sebuah barasan natural gajah ke E6 Menyerang menteri dan melindungi peonnya sendiri Tapi menteri langsung ke A4 menambah tekanan pada kuda Dan hanya ada dua cara untuk melindungi kuda Dengan gajah yang akan ngebuat sedikit pasif Atau dengan kuda yang merupakan pengembangan Pilihan kedua yang dipilih Jefferson Ya mungkin dia lupa Gajah ini dari tadi udah mengincar menteri kan Jelas dia langsung pergi ke G5 menyerangnya Setelah menteri digasar ke G6 Di sini ada lumayan banyak penyederhanaan Dimulai dari gajah memakan kuda penjaga Raja memakan balik Kembali lagi gajah ditukar kuda Yang jelas dimakan dengan peon Masih selanjut lagi kuda memakan peon menyerang menteri Menteri balik ke F6 Lalu kuda masih memakan peon C6 Sekaligus skak Dan tahukah kalian Di posisi ini gerakan terbaik hitam adalah Raja ke E8 Yang sayangnya itu membutuhkan kalkulasi lebih Karena malah dengan sengaja memberi putih Hancaman Discover Skak Jadi intinya tuh kini guys Menurut saya Discover Skak yang paling berbahaya adalah Ketika itu bisa ngebuat efek double skak Nah jika raja ke E8 Kan gak bisa ngebuat double skak ya Terlebih kuda juga gak dapet target yang cukup bagus Tapi oke lah Jawaban yang sangat natural raja ke F8 Kalian bisa lihat Menteri bisa melakukan skak Tapi menteri ini masih mengganggu Karena melindungi diagonal di D8 H4 Kalian akan tahu apa yang saya maksud ini Setelah beberapa langkah Dari sini Morphe mulai menyerang menteri Pertama dengan pion E5 Setelah menteri ke G5 Terus mempertahankan diagonalnya Sekarang disusul dengan H4 Yang membuat menteri Tidak bisa menjaga lagi diagonal ini Dan saya rasa disini menteri harus dipasrahkan guys Misal ke E7 atau E8 Setelah itu baru mikirin keselamatan raja Namun Jefferson memilih menteri ke G4 Mengajak bertukaran Oke Inilah bunder fatalnya kan kawan Kalian juga tahu kan Menteri sudah gak cover diagonal penting ini Jadi udah jelas Morphe menteri ke A3 skak Raja E8 menteri E7 skak mat Dan ini juga gak bisa ditutup Jadi raja ke G8 Kuda E7 skak Paksa raja balik lagi Dan tadi udah saya katakan Discover skak yang menurut saya paling bahaya Ketika bisa ngebuat efek double skak Nah ini nih posisinya Kuda ke G6 double skak Masih sama ya Raja E8 menteri E7 skak mat Bagaimana jika saya tambah 2 bentuk variasi lagi Biar videonya gak kependekan Dan yang pasti biar makin banyak referensi Oke Kita mulai dari yang pertama Partai ini dimainkan antara Miguel Natrov Dan lawannya gak diketahui Di langkah yang ke-19 Natrov mengurupakan gajahnya skak Jika raja H8 atau gajah dimakan Menteri ke H5 Hitam memilih raja ke F8 Masih sama Menteri ke H5 Mengancam skak mat Hitam melindungi skak mat Dengan gajah memakan pion Tapi sayangnya ini gak merubah apapun 3 langkah skak mat dari sekarang buat putih Dan apakah kalian juga tau jawabannya? Ya Langkah pertama mungkin udah banyak yang bener nih Benteng memakan gajah Gak ada gerakan yang bisa ngebantu ngejaga pion Gak juali banteng dimakan dengan menteri Lalu apa selanjutnya? Caturnya masih baru perhatikan ini Gak selamanya pola smothermate itu Diawali dengan double skak seperti partai tadi kan kawan Namun bisa dengan cara Natrov kali ini Menteri langsung memakan pion skak Ingat Menteri dijaga kuda ya Jadi setelah menteri dipaksa memakan menteri Semua termai dengan kuda di tujuh Oke kita sekali lagi ya Kali ini saya mengambil partainya Herman Polmeiser Mawan August Salbach Disini Herman yang sebagai putih Memainkan menteri ke F7 skak Memaksa salbat memindahkan rajanya ke D8 Lalu gajah dipanggil ke G5 skak Oke menurut kalian Hitam harus menutup dengan gajah atau kuda guys Ya walaupun tetap kalah Setidaknya menutup dengan gajah masih bisa sedikit bertahan hidup Tapi Salbach menutupnya dengan kuda Oke jika di kedua partai tadi Kita selalu melihat nih Menteri yang dikorbankan selalu dijaga kuda Yang ini beda kan kawan Langsung saja menteri dikorbankan ke E8 skak Paksa raja memakan Inilah bedanya Jika tadi gajah yang menutup skak Petak F6 masih terjaga Tapi karena tadi kuda yang menutup Herman bisa memainkan kudanya ke F6 skak Paksa raja balik lagi Dan semua termasuk cantik dengan kuda ke F7 skak Ya skak matnya sama Cuma bentuk pola jalannya yang berbeda kan kawan Dan kayaknya udah lama saya gak bahas pola skak mat ya Mungkin di next next video saya akan buat lagi ya Dan ya semoga videonya bisa menambah referensi buat kalian Dan partainya juga bisa bermanfaat Dan adanya setelah kata saya mohon maaf Salam just lovers Terima kasih Sub indo by broth3rmax